Intro Sore itu awan senja menyeremuti langit Burung-burung berlarian kembali keberaduan Reno dan Wafa sedang asyik berjengkerama Layaknya pasangan pengantin yang baru menikah Dua bulan sudah mereka menjalin bidu rumah tangga Kini dua sejuli ini tak bisa lagi dipisahkan Setelah satu tahun berpacaran Wafa gadis cantik berambut panjang Itu adalah satu-satunya wanita yang dapat meluluhkan hati Reno Seorang laki-laki dingin Tapi menyimpan karismatik yang begitu tinggi Selain tampan Reno juga merupakan orang terpandang Dan mempunyai usaha di bidang garmin Warisan dari kedua orang tuanya Di bulan-bulan pertama pernikahan mereka Mereka sangat bahagia Tapi setelah mengincap pada bulan ketujuh Pertengkaran-pertengkaran kecil sering terjadi Dan hal itu pun dipicu dengan masalah yang sebeleh Setiap pulang kerja Reno selalu melihat wajah istrinya Tak secantik dulu Rumah terlihat berantakan hingga membuatnya Tak bisa tinggal di rumah berlama-lama Rumah tanda harmonis seolah hanya menjadi khayaran belaka Suatu malam tak sengaja Reno pulang dengan jalan guntai Karena habis pesa minuman keras Bersama teman-temannya Tepat pukul 10 malam Dia pun mendapati laki-laki keluar dari rumahnya Tentu saja hal itu membuatnya tersulut emosi Dia pun memarah istrinya Habis-habisan tanpa mendengarkan dulu Penjelasan dari wafa Kalau yang keluar dari rumahnya itu adalah Guntoro Adi sebuah punya yang datang bertanggung Dan memberikan undangan pernikahan Sejak kejadian malam itu Kejamburan Reno semakin menjadi Wafa sering ditutup selingkuh Dan memasukkan laki-laki lain dalam rumahnya Wafa sering sabar menyiap Ada anak yang dikandungnya Bagaimanapun juga dia tak mau diceraikan Sebelum anaknya tahu Siapa ayah kandungnya Secara diam wafa sering menyiap Menangis Dia tak lagi dihargai sebagai seorang istri Tak ada keluarga yang mempercayainya Termasuk keluarga ini Yang sudah menyedutkannya Hujatan demi hujatan pun dia terima Dengan lapang dada Janji manis suci pernikahan kini ternoda Hanya dengan kecemburuan dan tuduhan Yang tiada bukti Sementara itu Reno selalu membayangkan Istrinya digauli laki-laki lain Setiap detik dia terus berperasaan Terlalu buruk tentang Wafa Hingga pikiran menjadi kurang fokus Dalam bekerja Akhirnya perusahaan mengalami kebangkrutan Tentu saja hal itu berlintas pada Perikiran main keluarga mereka Wafa pun semakin terburuk Dia semakin disalahkan Akan kesialan Reno Air matanya seolah mengering Entah kenapa Tiap malam Reno memimpikan Wafa pergi dengan laki-laki lain Dan hal itu pun sampai berimbas ke dunia yang nyata Wafa pun dikunci dan dikurung dalam kamar Sementara itu Reno mendatangi Lucy Sehebat dari kecil Seperti biasanya Reno akan mencurahkan segala isiatinya pada Lucy Seorang teman yang selalu mendengarkan geluk kesahnya selama ini Sebenarnya Reno begitu menyayangi Wafa Tapi perasaan buruk sangka selalu mengampirinya Hingga membuatnya tak kuat lagi melanjutkan video rumah tangga Yang baru seumur jagung itu Dan parahnya laki dia mendengarkan sahara dari Lucy Untuk segera mencerahkan Wafa Tapi kenyataan tak semudah itu Lantaran Wafa kini sedang mengandung dua cintanya bersama Reno Keputusan cerah akan dikaburkan pengadilan Kalau si jurang bayi lahir nantinya Rumah tangga yang dulu bayi ya kini Seperti neraka bagi kedua suami istri itu Saling tak percaya Saling curiga Bahkan Wafa yang dulu berusaha kuatak ke rumah tangganya tetap utuh Kemudian kini dia pun menyerah Karena terus menerus dituduh Reno telah berbuat zina Dia pun menerima keputusan Reno untuk memberi talak padanya Sekuat apapun dijaga Kalau tak berjodoh pasti akan terpisah juga Setelah Wafa melahirkan dan telah usia masa timpasnya Reno berencana menelah Wafa ke pengadilan secepatnya Sepanjang perjalanan Wafa tak berhenti meneteskan air matanya Di sisi lain Ada seorang wanita yang sedang bahagia Karena sebentar lagi keinginannya segera terwujud Separuh perjalanan tiba-tiba Tonsal Reno pun berdari Ada nama Ustadzikri Yang tertera di benda bibihnya Guru ngajinya selama berada di kontor itu Tiba-tiba minta untuk bertemu Setelah bertahun-tahun lamanya tak pernah berjumpa Karena menesat Dan dinar lebih penting Akhirnya Reno pun mengutar beli mobilnya Untuk menemui sang guru yang jauh-jauh dari Kalimantan Sesampainya di rumah Reno Reno pun memperkenalkan Wafa kepada Ustadzikri Tapi Ustadzikri merasa ada keanehan pada tubuh Wafa Beliau pun kemudian meminta izin pada Reno Untuk segera merugiah ke Wafa Sambil bersender di sofa Wafa pun menunjangkan matanya Sementara itu Ustadzikri membacakan air-air cucu Al-Quran Kedekan gelas yang dibeli air putih Air putih tersebut lalu diminumkan ke Wafa Reno yang awalnya kebingungan lantaran Pak Ustadzikri yang tiba-tiba ini merugia Wafa Tapi setelah dijelaskan Kalau setubuh istrinya itu telah bersemayan jin jahat Kiriman dari seseorang Sontak Reno pun kaget Karena selama ini Reno maupun Wafa tak punya musuh Butuh berjanjam untuk dapat menenangkan Wafa Yang tiba-tiba merahung kesakitan Setelah kebenang Wafa pun diizinkan setelah sejenak Untuk menyetabilkan emosinya Dan ada seorang bayi yang butuh disusui Ustadzikri dan Reno pun dan duduk di ruang tamu Mereka pun berdiskusi Dan Pak Ustadz mengatakan Kalau Reno terkena sihir Ada seseorang yang tak menyukai hubungan Reno dan Wafa Orang tersebut menginginkan mereka berbisa Maka disuruhlah tukun untuk melancarkan keinginannya Dan melalui jim pabrik yang masuk ke dalam tubuh Wafa Itulah Aksinya mulai berlaksanakan Setelah menunggu waktu istirahat Dan siap untuk dirugia kembali Wah izin yang kesemayan di dalam tubuh ini Sesungguhnya aku ikhlas Engkau keluar Dari dalam tubuh ini Maka rahasin Allah dan kekuasaan Allah Keluarlah Melalui muntah Keluarlah Melalui sendawa Bismillah Bidunillah Ucap Ustadzikri lantang Tak selama beberapa lama kemudian Bapak pun bersendawa Serta mengeluarkan muntahan darah Disertai paku-paku kecil Reno yang melihat kesedaran itu segera memeluhi istrinya Dan mencoba bertanya Seseorang di balik kejaliman keluarga kecilnya itu Tapi Pak Ustadzikri pun memilih untuk tetap merahsiakannya Biarlah Allah yang membalas semuanya Kamu akan tahu Dengan sendirinya Jika telah ada seseorang yang mati karena penuh diri Ucap Pak Ustadzikri Sebelum berpamitan Ustadzikri pun mengingatkan agar selalu menjaga sholatnya Agar terhindar dari hasutan-hasutan cinta kutub Setelah kejadian hari itu Warga Reno tambah bahagia Tak ada lagi rasa curiga Tak ada lagi buruk sangka Ditambah lagi wafah yang selalu terlihat cantik di mata Reno Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran Yuma Jadis kecil berhati mereka berdua Sementara itu Di tempat yang berbeda ada seorang wanita yang terus memegang foto Reno di kamarnya Dialah Lucy Sahabat serta orang yang sering menghasut Reno Untuk bercerai dengan wafah Lucy tahan bimbingnya tertawa Rambutnya acak kacakan Serta tubuhnya Yang kini terlihat kurus Lantaran tak mau makan Mentanya pun sedikit terganggu Setelah mendengar kabar Kalau Reno dan wafah tak jadi berpisah Lucy memang sudah menyukai Reno sejak lama Apapun akan dia lakukan demi Reno Siang malam mereka selalu bersama Tapi setelah Reno mengenal wafah Keinginan Lucy untuk memiliki Reno telah bubus Hingga dia kemudian tuh nekat menyewa seorang dukun Untuk mengisahkan Reno dan wafah Karena hanya itulah Jalan satu-satunya Tapi naas Atas kuasa Allah semua pun berbalik pada Lucy Akibat memendam rasa Perasaan terlalu dalam Dia pun bertinggal seperti orang gila Dan pada hari Minggu pukul 5 pagi Warga komplet dikembarkan dengan berita meninggalnya Lucy Yang terjatuh dari atap rumah Lucy dinyatakan mati bunuh diri Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini Klik subscribe Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar selanjutnya Semangat berkarya Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar selanjutnya Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar selanjutnya Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar selanjutnya Terima kasih telah menonton